Intro Ini bro, ketika kamu sukses di kencan pertama, tapi hancur setelahnya. Sebelum kita mulai, berikan like, subscribe, dan di akhir video tulis pendapatmu di kolom komentar. Ada satu kesalahan besar juga utama saat kamu sedang dekat dengan seorang cewek. Taruhlah kalian udah saling kenal, selama ini asik chatting juga telponan, dan kini saatnya ketemu atau kencan pertama. Begitu banyak dari kamu yang sukses di momen penting ini, tapi seketika gagal beberapa jam kemudian. Itu karena setelah jumpa, kamu yang udah optimis karena momen tadi berjalan lancar, lantas gencar menghubunginya. Bayangin bro ya, setelah makan malam bareng misalnya, pas nyampe rumah kamu langsung nelfon, besok paginya ngechat, siangnya nanya kabar, sorenya ngajak ketemuan lagi, dan terus begitu sampai di hari-hari berikutnya. Dia yang kemudian gak balas pesanmu dihujani bertubi-tubi telepon dan isi pesanmu. Isinya juga sama, ngulang pertanyaan dan rasa penasaranmu ke dia yang gak merespon. Kondisi itu diperparah dengan kecurigaan, pesimisme, serta emosi negatif lainnya. Kalau udah gini, fix bro, 90% nasib hubunganmu berakhir gagal. Ini beberapa penjelasan supaya gak sampai begitu ya. 1. Beri jeda Bro, jika pertemuan adalah kecocokan, maka jarak berarti kerinduan. Jarak yang aku maksud adalah jeda. Jeda waktu antara kamu dan dia setelah tatap muka atau kencan pertama. Anggap aja gini, kencan pertama adalah kesempatan utamamu untuk tampil maksimal, menunjukkan nilai, value terbaikmu. Setelahnya, jarak dan waktu adalah kesempatan bagi rasa penasaran tumbuh jadi kerinduan. Kalau baru juga ketemuan, kamu langsung menghubungi dia, sama aja membunuh bibit kerinduan tadi. Cewek ini gak punya kesempatan untuk berimajinasi yang indah tentangmu. Alih-alih dianggap perhatian, telpon juga chat bertubi-tubi darimu, malah membuatnya merasa dikekang padahal belum jadian. Sayang banget kan bro? 2. Berusaha biasa aja Kamu yang getol menghubungi seorang cewek setelah kencan pertama, diawali asumsi bahwa dia pasti menerima dan membutuhkanmu. Terlebih, kencan pertama itu berjalan lancar. Padahal seperti aku sampaikan tadi, yang penting justru adalah memberi jeda. Selain itu bro, yang juga penting adalah mindset sekaligus ekspektasimu. Cara terbaik agar sikapmu gak norak berusaha terus menghubunginya adalah dengan bersikap biasa aja. Program dalam kepalamu bahwa setelah kencan pertama, walaupun berjalan lancar, itu biasa aja untuk cowok bernilai sepertimu. Sebaliknya dengan begini malah si cewek yang geregetan untuk menghubungimu beberapa hari kemudian. Intinya gini bro, selama jeda, makin kamu sabar dan biasa aja, makin dia yang penasaran menghubungimu. Simple bro, selama kamu mampu menahan egomu, 2 tips tadi gak akan sulit kok. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa ya.